Intro Yuk kita berdoa terlebih dahulu Bapak terima kasih buat malam ini kalau engkau masih memberikan kesempatan pada kami semua untuk mendengarkan firmanmu karena hanya firmanmu yang menopang kehidupan kami kami cuma sebagai hambamu Tuhan kami juga sebagai anak-anakmu yang kami selalu ingin berdiri di atas kebenaran kami tidak mau hidup dari kekhawatiran demi kekhawatiran tapi kami mau belajar untuk melatih iman percaya kami kami hidup dari ini hanya dengan percaya bukan melihat sehingga kami percaya menjalani hari-hari kami akan melihat terobosan Tuhan terima kasih Bapak urapi bibir lidah hambamu biarlah kau berkati setiap telinga yang mendengar biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin shalom semuanya ya selamat malam saya disini sudah jam sudah jam 12 malam ya tadi lupa kalau hari ini beda waktu 3 jam sehingga saya baru tadi sudah posting ya terlanjur mau dirubah gimana ya ya sudah lah Tuhan kasih saya kekuatan ini saya agak ngantuk-ngantuk ya saudara tapi saya percaya tidak akan mengurami pengurapan Tuhan ya malam ini saya akan berkotbah tentang bagaimana hidup dalam kekhawatiran itu akan menutup jalan hidup saudara dan saya ya saya lagi di Sydney ya lagi pelayanan doakan saya juga ya setelah itu saya selah khotbah nanti saya pulang ke Indung kita percaya bahwa dalam kehidupan ini segala sesuatunya itu nggak bisa kita mau hari ini mau terjadi semenurut apa yang kita mau tapi hari ini percayalah bahwa setiap kehidupan kita itu ada masa dan waktunya artinya masa dan waktunya Tuhan nah kalau kita menjalani hidup tadi sebelum saya persiapkan ayat ini saya buat renungan di grup ya Ibrani 7 ayat 22 itu bagus saudara ya saya sudah share di grup barusan juga Ibrani 7 ayat 22 yang berkata seperti ini demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat hari ini nggak ada loh jaminan yang lebih kuat selain hari ini Yesus sudah menjamin hidup saudara ya tiga hal tadi sudah saya share di grup dimana Tuhan sudah jamin akhir kehidupanmu Tuhan sudah jamin daripada apa tadi kemenangan ya Tuhan sudah jamin bahwa penyertaannya juga hari ini jangan takut dan kalau saudara lihat yuk waktu saya persiapkan ayat Ibrani 7 ayat 22 tiba-tiba saya buka ayat ini saudara tahu jaminan Tuhan itu nggak main-main siapa Tuhan yang menjamin saudara saudara buka masmur 115 ayat 13 sampai 15 ya malam ini kita belajar sama-sama untuk saudara tahu betapa ruginya orang yang hari-hari ini hidup hanya dalam kekhawatiran saudara tahu bahwa roh ketakutan kekhawatiran itu bukan dari Tuhan kalau itu bukan dari Tuhan berarti dari Iblis nah kalau saudara hidupi kekhawatiran ketakutan hidupmu pasti hancur saudara dicuri dibunuh dibinasakan tapi kalau saudara hidup hari ini dengan percaya saja tanpa melihat maka kita itu akan melihat sesuatu yang luar biasa makanya tanpa saudara sadari kekhawatiran itu sedang menutup jalan hidup saudara sendiri kita nggak bisa nyalain Tuhan karena hidupmu tinggal dalam kekhawatiran semua yang terbaik di depan itu sedang saudara tutup termasuk masa depan saudara termasuk janji-janji Tuhan yang sedang on the way tanpa saudara sadari saudara sedang menutup akses untuk menikmati janji Tuhan dan saudara melihat hari esok yang penuh damai sejahtera penuh pengharapan makanya kekhawatiran itu hari ini harus bisa saudara buang yuk kita lihat siapa si Tuhan yang menjamin buka Masmur 115 ya ayat 13 sampai 15 ya Masmur 115 ayat 13 sampai 15 yuk kita baca Tuhan itu memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan baik yang kecil maupun yang besar orang diberkati itu bukan hanya orang kaya orang miskin orang hebat tapi firman Tuhan berkata Tuhan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan baik yang kecil maupun yang besar 14 kiranya Tuhan memberi pertambahan hidupmu gak akan dikurang-kurangkan memberi pertambahan kepada kamu kepada kamu dan kepada anak-anakmu hari ini gak ada loh orang itu alasan khawatir sekalipun kau kecil engkau hari ini bangkrut engkau hari ini ditinggalkan pasangan hidupmu sehingga engkau terpuruk gak ada alasan untuk kita khawatir kenapa? karena Tuhan itu sudah berkata bahwa Tuhan itu memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan waktu engkau besar waktu engkau kecil bahkan ayat 14 Tuhan itu selalu memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu artinya hari ini gak ada alasan khawatir kalau kita hari ini takut anak cucu kita itu gak bisa makan anak cucu kita bakal kelaparan kalau Tuhan yang berjanji memberi pertambahan kepada kita dan kepada anak-anak kita kita mau takut apa Tuhan itu jaminannya ayat 15 diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi wow saudara tahu yang memberkati kita sampai anak cucu itu gak main-main Tuhan yang menjadikan langit dan bumi langit dan bumi ini miliknya Tuhan karena dia yang menjadikan Tuhan sang pemilik langit dan bumi itu memberkati saudara bahkan memberi pertambahan buat saudara sampai anak cucu saudara nah kita hari ini sudah menjadi jaminan ini tangkep saudara makanya kalau kita mau khawatir kita baca firman waktu kita baca firman dan kita bernubuat kita bernubuat atas hidup kita mungkin iblis mengintimidasi hidupmu hidupmu ini malang engkau ini sudah gak punya apa-apa engkau ini hidupmu sudah susah susah, susah, susah tapi kita hari ini perlu bernubuat atas keuangan atas kenyataan hidup kita kita bukan orang yang susah katakan kita ini, aku ini bukan orang yang susah aku ini anaknya raja anaknya Tuhan sang pemilik langit dan bumi yaitu dia memberkati aku memberi pertambahan buat aku dan keturunanku anak-anakku nah ini dinubuatkan terus lah kalau kita diintimidasi iblis kita hari ini belajar untuk menerima intimidasi iblis sehingga kita hidup khawatir orang khawatir itu bisa menyelesaikan masalah gak? gak bisa orang khawatir bisa gak hari ini hidupmu ini lihat masalahmu pulih gak bisa loh darah orang khawatir apa hutangmu bisa lunas dengan khawatir apakah rumah tanggamu bisa pulih gak ada tapi waktu hidup kita percaya kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi semuanya dalam pertambahan dan dalam berkatnya Tuhan yuk kita lihat tiga hal saudara hari ini kita hidup sedang di masa-masa yang sukar orang yang jahat makin jahat percayalah masa sukar masa di akhir jaman ini hanya masa ujian pemurnian iman orang benar penentuan jangan pernah kita khawatir dengan keadaan hidup yang makin sulit karena orang yang jahat akan ada untuk mempertajam karakter Kristus bukan menghancurkan sekali lagi kita sedang hidup di akhir jaman dimana masa yang sukar sedang terjadi tapi tujuan Tuhan untuk menguji memurnikan iman hari ini untuk membentuk karakter Kristus sehingga saudara dan saya hari ini gak perlu takut hidup aja di dalam rasa percaya makin khawatir makin menutup jalan hidup saudara menutup masa depan saudara menutup hari esok saudara menutup yang namanya janji Tuhan dalam perjalanan itu saudara sedang tutup jalan janji-janji Tuhan hari ini kita lihat ayatnya terlebih dahulu bagaimana kita percaya hari-hari ini kalau saudara baca sekilas ya saudara baca 1 Korintus 13 ayat 14 ini ayat yang bagus 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 14 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 14 lihat ya kata-katanya sekali kelak sekali kelak pekerjaan masing-masing orang itu akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji ia akan mendapat upah tangkep saudara hari ini sekali kelak pekerjaan tiap orang di ujinya bukan dalam zona nyaman saudara di uji dalam api makanya pekerjaan orang itu yang tahan uji akan mendapat upah jadi di masa sukar ini tujuan Tuhan itu untuk menguji kalau engkau tahan uji imanmu makin murni karaktermu makin berubah maka saudara di masa sukar saudara ini senyatanya akhir jaman upahmu ini besar loh karena ini ujian karena ini pemurnian ini pembentukan karakter Kristus lah kalau kita hidup dalam kekhawatiran maka kita akan menjadi orang yang gagal orang yang tahan uji enggak mungkin orang yang hidup dalam kekhawatiran orang yang hidup dalam kekhawatiran itu apa? menguras energi menguras tenaga menguras pikiran sehingga engkau enggak menghasilkan sesuatu yang maksimal hasilnya jujur orang khawatir itu khawatir terhadap hari esok yang belum terjadi orang banyak khawatir hari ini tentang tahun depan orang banyak khawatir anaknya masih kecil sudah khawatir bu Eli saya bangkrut besok anak saya gimana sekolah kuliah kuliah itu lho bu Eli butuh uangnya itu enggak sedikit lho bu Eli uang itu banyak bu Eli lah sekarang saya enggak punya apa-apa lho anak lho masih kecil 3 tahun sudah dipikir kuliah kira-kira kita masuk akal enggak? kalau kita berjalan dengan Tuhan setiap hari dia memberikan kasih setianya setiap hari kebaikan kemurahan Tuhan belaka saya selalu ingatkan dalam hidup saya Eli di dalam hidupmu itu bukan disertai bencana demi bencana sekalipun memang engkau lihat keadaan hidupmu bencananya makin parah tapi ingat orang benar itu yang menyertai adalah kebajikan kemurahan Tuhan belaka mengikuti kita seumur hidup dan kasih setia Tuhan setiap hari yang selalu baru baru itu sebabnya hari ini yuk kita ini jangan takut khawatir itu virus yang menguras pikiran tenaga capek saudara kenapa orang di padang gurun makin capek karena kekhawatiran itu banyak menguras pikiran tenaga saudara sehingga saudara tidak bisa lagi mengaktifkan iman suka citamu berkurang waktu baca firmanmu hari ini sudah berkurang doa-doamu berkurang bagaimana kita bisa tahan uji saudara kalau kekuatan kita makin merosok saya percaya tidak ada orang yang bisa tahan uji hari-hari ini itu sebabnya saya terangkum dalam tiga hal hari ini jangan hidup dalam kekhawatiran orang hidup dalam kekhawatiran itu apa satu hal yang tadi saya dapat ayat yang bagus di Roma 14 ayat 17 Roma 14 ayat 17 apa yang katakan ayat ini sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman tetapi soal kebenaran damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus sekali lagi berapa banyak malam ini Tuhan ingatkan nak kerajaan Allah itu bukan soal engkau takut kuatir akan makanan dan minumanmu tapi kerajaan Allah itu adalah soal kebenaran damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus hari ini iblis lagi menebarkan virus kekhawatiran tentang makanan minuman yang senyatanya itu bukan urusan kerajaan Allah supaya fokus saudara hanya bingung makan minum uang 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 masa depan supaya fokus kebenaran damai sejahtera dan sukacita itu dicuri oleh iblis bayangin kalau fokusmu hari ini cuma makan minum urusan perkara dunia saudara hari ini akan kehilangan kebenaran damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus saya rangkum tiga hal kekhawatiran itu akan membuat kita kehilangan banyak hal satu yang kedua khawatir itu akan membuat kita depresi makanya kenapa kekhawatiran itu menutup jalan hidupmu yang ketiga khawatir itu membuat apa yang kita takutkan akan terjadi sekali lagi kenapa kekhawatiran menutup jalan hidup kita yang pertama khawatir membuat kita kehilangan banyak hal khawatir membuat kita depresi orang depresi tidak akan melihat jalannya Tuhan yang ketiga khawatir membuat membuat apa yang kita takutkan makin terjadi yuk kita lihat pembahasannya satu persatu kenapa khawatir itu membuat kita kehilangan banyak hal saudara percaya ayub menjalani proses hidup yang berat saya belajar dari ayub dan saya move on saudara ayub itu bonyok semua aspek mulai anak dihajar mulai kesehatan keuangan termasuk istrinya sendiri mengutuki hidupnya saudara percaya ayub itu rahasianya di ayub 23 ayat 10 saya belajar dari ayub dan itu membuat hidup saya move on dari ketakutan kekhawatiran jujur kalau orang ngalami keadaan seperti ayub harus bertahan hidup mungkin ayub bilang gini kenapa aku tidak mati sekalian Tuhan kenapa Tuhan lebih baik aku mati bunuh diri sudah tidak kuat tapi waktu ayub bisa ngalami ayub 23 ayat 1 itu ayat yang membuat saya belajar dari ayub yuk kita lihat karena Tuhan itu tahu jalan hidupku seandainya ia menguji aku aku akan timbul seperti emas saudara tahu ayub itu move on secara apa radikal waktu mindset dirubah dia tidak memikirkan kehilangan anaknya semua harta bendanya istrinya yang mengutuki kesehatannya dia tidak berpikir bahwa ini menghancurkan hidupnya titik baliknya ayub itu ketika dia berkata gini masalahku memang berat jujur orang ngalami keadaan seperti ayub itu tidak akan kuat tapi ketika mindsetnya berubah dia berpikir gini Tuhan kenapa aku harus takut kenapa aku harus khawatir toh engkau tahu kok jalan hidupku apakah hari ini hidupku dengan masalah yang begitu berat Tuhan tidak tahu jalan hidupku dan waktu ayub berpikir Tuhan tahu jalan hidupku langkah yang kedua yang ayub pikirkan semua ini cuma ujian ujiannya itu untuk mendatangkan kebaikan buat aku supaya imanku itu timbul seperti emas tangkap ya saudara ayub kalau tidak mempunyai mindset yang radikal dia hari itu mindsetnya tidak berubah dia cuma lihat masalah demi masalah yang menghantam hidupnya dan hidup dalam kekhawatiran dia tidak akan melihat mujizat saudara dia tidak akan melihat jalan hidupnya di depan dimana Tuhan sediakan upahnya dua kali lipat tapi titik balik saya juga belajar dari ayub waktu saya ngalami keterpurukan saya belajar dari ayub saya cuma berkata sama Tuhan Tuhan masalah rumah tanggahku ini engkau sudah tahu jalan hidup rumah tanggahku ini akan dibawa kemana yang pasti Tuhan ini cuma ujian gak mungkin rumah tanggahku hancur ujian membuat imanku seperti emas dan ayub 4 2 ayat 2 itu berkata aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu kalau sanggup melakukan segala sesuatu berarti dia tahu Tuhan itu sanggup membuat mujizat dan berikutnya dan tidak ada rencanamu yang gagal artinya apa Tuhan itu punya rencana yang besar makanya hari ini kekhawatiran itu akan membuat kita kehilangan banyak hal kalau ayub tidak move on secara pikiran dia hari itu tidak mengubah mindset cara berpikirnya seperti yang Tuhan pikirkan maka ayub tidak akan lihat jalan hidupnya menikmati upah dua kali lipat justru dia akan kehilangan imannya timbul seperti emas dia akan kehilangan bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib dia akan kehilangan momen dimana Tuhan membuat perbuatan yang ajaib anak-anaknya diganti hartanya diganti dua kali lipat kesehatannya sampai ayub itu umurnya panjang umur melihat kebahagiaan sampai empat keturunan itulah rencana Tuhan yang besar kalau ayub khawatir takut dengan kehidupannya saya percaya ayub tidak akan melihat imannya dimurnikan ayub tidak akan melihat bagaimana Tuhan melakukan mujizat ayub juga tidak akan menikmati rencana Tuhan yang besar tangkep ya saudara jadi benar-benar kekhawatiran itu menutup jalan hidup waktu ayub mengubah mindsetnya dia cuma berkata yuk malam ini saudara yang lagi ngalami goncangan yang besar malam ini berpikirlah bahwa Tuhan itu sudah tahu kok jalan usahamu mau dibawa kemana Tuhan tahu Tuhan itu tahu jalan hidup keuangan mu jalan hidup rumah tanggamu jalan hidup umur panjang mu sampai umur berapa kalau belum waktunya mati maupun dokter hari ini menfonis engkau kanker stadium akhir tapi kalau dia sudah memberikan umur panjang seperti Nabi Heskia 15 tahun 20 tahun kita tidak pernah tahu tapi Tuhan itu tahu tapi kalau Tuhan bilang nak memang visa hidupmu sudah habis ya yuk hiduplah tidak usah takut dengan kematian kan mati itu adalah keuntungan hidup adalah buat Kristus kalau masih aku beri panjang umur berarti masih hidupmu buat Kristus belum selesai tapi kalau sudah selesai ya sudahlah persiapkan hidup hati baik-baik mati ya keuntungan tidak usah menyesali kematian makanya kita kalau punya anggota keluarga yang memang sedih ditinggal mati tidak ketemu lagi tapi saudara tidak perlu tinggal dalam kesedihan katakan oh mati itu keuntungan saudara amin saudara jadi jangan berpikir yang enggak mati gimana enggak mati itu keuntungan makanya hari ini kalau saudara ngalami keadaan khawatir terus saudara akan kehilangan bagaimana jalan hidup saudara ini saudara akan kehilangan saudara menutup jalan hidup karena saudara tidak akan melihat imanmu seperti emas engkau tidak akan melihat bagaimana mujizat Tuhan terjadi dan engkau tidak akan melihat rencana Tuhan yang besar siapa yang rugi kalau hari ini ngalami keadaan yang sulit yuk mindset dirubah ya Tuhan tahu jalan hidup keuanganku akhirnya aku enggak perlu takut ini cuma ujian kalau selesai nanti hasilnya pasti dua kali lipat dan ketika aku berhasil imanku timbul seperti emas seperti 1 korintus 3 ayat 13 ayat 14 mendapatkan apa upah dua kali lipat itu yang kedua ya itu tadi yang pertama orang yang khawatir akan mengkehilangan banyak hal nah khawatir itu juga membuat kita depresi coba buka Masmur 55 ayat 23 Masmur 55 ayat 23 serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan nah sudah dikasih tahu loh ya standarnya kalau hidupmu khawatir siapa yang salah saudara kan sok pinter sok lebih tahu dari Tuhan sok sokan sudah dikatakan Alkitab nak kalau khawatir serahkan kita tidak mau nyerahkan khawatir kita hidup dalam kekhawatiran dipikir terus gimana ya gimana ini gimana keuanganku gimana hidup rumah tanggaku gimana hidup usahaku yang sepi saudara yang salah siapa firman jelas berkata serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan yuk malam ini belajar kalau iblis lempar khawatir saudara lemparkan sama Tuhan tangkep ya saudara saya selalu tidak mau membiarkan kekhawatiran di dalam pikiran saya waktu iblis lempar khawatir memang faktanya bonyok iblis kalau lempar fakta itu pointer saudara iblis kalau lempar khawatir sama anak-anak Tuhan itu hebat dia bawa bukti bukan tangan kosong saudara pasti dilempar kayak saya dulu dilempar sudah nguatin hati Tuhan suamiku sekolah kehidupan suamiku tidak berjina suamiku pasti suami yang akan melakukan kehendakmu berdoa yang baik-baik eh dilempar sama iblis orang kepo kirim foto suami saya berdua sama wanita loh dari situ iblis bilang gini suamimu dilempar foto iblis selalu datang pinter bawa bukti dan realitanya memang hancur saudara hancur hati saya waktu lihat foto itu tapi saya belajar firman ini berkata serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan artinya kalau iblis lempar khawatir dengan bukti lemparkan sama Tuhan jangan bawa tidur malam ini lempar lempar serahkan khawatirmu kepada Tuhan maka maka ia akan memelihara engkau waktu suami saya dilempar sama iblis saya kasih sama Tuhan saya bilang gini Tuhan pelihara Pak Nyoto dimanapun walaupun ada foto berdua tapi aku lebih percaya Tuhan pelihara suamiku di dalam kekuatan kuasamu yang dasyat amin saudara yuk malam ini tidak boleh ada khawatir sebelum tidur tiap kali iblis taruh khawatir lempar sama Tuhan jangan dibawa kemana-mana kekhawatiran doa penyembahan dibawa sehingga seharusnya doa itu fokusnya sama Tuhan fokusnya kepada diri sendiri kalau saudara mulai nyanyi sengsaraku engkau yang menghitung kalau kita hari ini sudah ngelempar sama Tuhan saudara akan nyanyikan lagu betapa besarnya betapa dasyatnya Tuhanku saudara lihat ya maka ia akan memelihara engkau tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang itu goyah ya kita percaya kalau Tuhan sudah diserahkan sama Tuhan ya sudah tidak usah dipikiri yang memelihara keuangan mu ya Tuhan yang pelihara rumah tangga kamu ya Tuhan tidak selamanya dibiarkan goyah makanya kekhawatiran itu akan membuat jalan hidupmu makin tertutup kenapa karena engkau semakin depresi tapi waktu engkau makin menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan apa saudara percaya hidupmu makin tenang hidupmu akan melihat pemeliharaan Tuhan dan hidupmu tidak akan goyah selamanya hidupmu ini akan berjalan dengan tenang dan percaya makin kuat jadi tiga hal saudara kenapa kekhawatiran itu membuat kita depresi karena kita akan membuat kita makin panik orang yang hari ini tidak menyerahkan sama Tuhan makin panik yang kedua saudara makin tidak lihat pemeliharaan Tuhan yang ketiga makin goyah senyatanya Tuhan bilang gini ini cuma ujian yang selamanya orang benar itu dibiarkan goyah ya memang ujian namanya ujian ya pasti goyah namanya ujian dites ya semuanya goncangan ekonomi rumah tangga goncangan apapun yang terjadi hari ini badai ini ujian jadi tidak goyahnya selamanya suatu kali sudah lulus kamu tinggal nikmati upah yang namanya goncangannya berlalu menjadi upah badai akan berlalu dengan kemenangan makanya yang namanya khawatir itu menimbulkan depresi kalau khawatir kita makin panik makin tidak melihat pemeliharaan Tuhan saudara juga akan makin goyah tapi makin percaya saudara akan makin kuat makin tenang saudara akan melihat pemeliharaan Tuhan sudah lah hari ini sebelum tidur iblis lempar khawatir lempar lagi ke Tuhan dan waktu kita lempar ke Tuhan maka kuasa Tuhan yang memelihara enak ya jadi orang benar sebenarnya orang benar itu enak loh saudara kalau saudara khawatir Tuhan tidak pelihara tapi kalau saudara lempar kekhawatiran sama Tuhan apa sih yang tidak bisa Tuhan lakukan untuk memelihara saudara di masa sukar orang lain bangkrut usahamu sepi dia itu sumber sumber kebahagiaan sumber segalanya dia pasti pelihara saudara dan saya amin makanya tidak perlu takut saudara tidak perlu takut makanya kehidupan ini akan terus berlalu ya saya pernah dengar satu kesaksian bagaimana orang yang dulunya hidupnya susah hidupnya benar-benar terpuruk hidupnya sudah putus pengharapan tapi waktu dia hari itu hidup di dalam percaya dia selalu berkata gini aku percaya walaupun terjadi sesuatu ini cuma ujian aku percaya aku akan melihat karya Tuhan yang ajaib dari hidup yang tidak punya apa-apa hidup yang tidak bisa apa-apa hidupnya hari ini diberkati Tuhan luar biasa saudara hidupnya diangkat dipromosikan Tuhan seperti Yusuf dia bisa punya pekerjaan yang bukan ahlinya tapi Tuhan itu kirim orang-orang yang spesial untuk membuka jalan makanya semakin percaya semakin buka jalan semakin khawatir semakin menutup jalan hidupmu pilih mana saudara kalau saya ya pilih percaya lah buat apa khawatir ya yang terakhir ya yang terakhir jadi jangan mau ya saudara yuk lihat saudara percaya belajar dari peristiwa murid-murid sebelum yang terakhir buka dulu di matius 14 saya belajar dari bagaimana lima roti dua ikan belajar setiap kata di firman Tuhan buka matius 14 ayat 15 sampai 17 baca ya sama-sama supaya ini menjadi pengetahuan yang membuat mindsetmu makin radikal bersama Tuhan matius 14 ayat 15 lihat ya menjelang malam ini malam ya lihat ya murid-muridnya datang kepadanya dan berkata tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa ya saya percaya ini peristiwa mungkin di kota di kota sudah malam toko sudah tutup sementara orang banyak belum makan tapi lihat ayat ke-16 ya tetapi Yesus berkata kepada mereka tidak perlu mereka pergi kamu harus memberi mereka makan apa gambaran yang saudara dapat malam ini mungkin yang saudara punya 17 lihat ya jawab mereka yang ada pada kami disini hanya 5 roti dan 2 ikan saudara percaya hari ini yang ada di tanganmu memang semuanya serba sedikit serba pas-pasan dan kebutuhan saudara banyak saudara punya kewajiban yang tiap bulan bayar angsuran cicilan cicilan makanya jadi anak Tuhan kalau tidak penting jangan cicil cicil ya saudara kalau sudah banyak cicilan nanti mencicil benar-benar saudara sampai tidak tidur mikir apa ini Tuhan jatuh tempu semua sekarang ini banyak orang pusing karena banyak angsuran jatuh tempu sementara keuangan yang saudara punya cuma 5 roti 2 ikan tapi kebutuhan bayar angsuran begitu banyak tapi percayalah kita belajar sekali lagi makanya makin khawatir apakah cicilan bisa lunas khawatir cicilan bisa terbayar tidak bisa kan makanya hari ini yuk lihat ayat 18 Yesus berkata ini yang luar biasa bawalah kemari kepadaku nah jadi apa yang diminta nah bawaan bawaan kemari kepadaku apa yang jadi kekhawatiranmu kamu lihat 5 roti 2 ikan kebutuhanmu banyak orang itu kan yang jadi kekhawatiranmu bawaan kemari ayo bawa itu ayat 18 19 lalu disuruhnya orang banyak itu duduk dan dirumput setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan berarti murid-murid nurut waktu disuruh dibawa kemari murid-murid itu tak dikasih walaupun murid-murid mungkin bilang gini apa mungkin tapi dia nurut nah waktu nurut Yesus itu menadah ke langit Yesus ngambil 5 roti 2 ikan dan Yesus mengadah ke langit dan mengucap berkat lalu memecahkan roti dan memberikan kepada muridnya lalu muridnya membagikannya kepada orang banyak ayat 20 itu yang luar biasa dan mereka semuanya semuanya makan sampai kenyang kemudian orang mengumpulkan potongan roti yang sisa 12 bakul penuh wow luar biasa ya saudara saudara percaya hari ini kalau malam ini Tuhan bilang gini nak memang gak cukup nak gak cukup kebutuhanmu banyak bawaan sini bawa kemari bawa kemari artinya serahkan serahkan kepadaku apa yang jadi khawatirmu gak cukup yuk serahkan dan ketika di tangan Tuhan mujizat terjadi sekali lagi mujizat bukan terjadi karena kehebatan tanganmu yang bisa melipat gandakan 5 roti 2 ikan jadi 5 ribu sisa 12 bakul penuh bukan tapi kehebatanmu karena engkau menyerahkannya kepada Tuhan itu hebatnya kita kalau hebatnya Tuhan dia yang melipat gandakan sekali lagi kalau murid-murid itu gak percaya khawatir sama dengan terus dilihat mana cukup mana cukup hidup khawatir kira-kira dia menyerahkan sama Tuhan gak akan ditahan pikir-pikir ya sudah lah gak masuk akal Tuhan daripada saya dimarahi orang lebih baik saya sudah Tuhan kira-kira kalau 5 roti 2 ikan gak diserahkan ke tangan Tuhan mujizat terjadi gak gak akan sama malam ini kalau iblis lempar kekhawatiran dengan fakta yang memang nyatanya saudara hancur dan saudara gak lempar balik sama Tuhan gak diserahkan sama Tuhan khawatirmu gak akan mujizat terjadi gak akan tangannya Tuhan itu buat mujizat tapi karena murid-murid taat itu hebatnya murid-murid jadi hebatnya bukan karena dia sanggup melipat gandakan tapi hebatnya murid-murid dia tidak khawatir tapi dia percaya dan dia menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan dan disitulah mujizat terjadi orang makan kenyang sampai sisa 12 bakul penuh lagi itulah kekuruhan kita yang hebat yang terakhir bagaimana kekhawatiran itu membuat apa yang kita takutkan makin terjadi yang pertama khawatir itu akan menghalangi Tuhan berpindak sekali lagi kenapa orang yang takut akan makin melihat yang ditakutkan terjadi tapi waktu makin percaya Tuhan makin bertindak makin khawatir Tuhan akan tidak akan makin bertindak karena masmur 37 ayat 5 berkata serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak kalau hidup kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan tapi kita hidup dalam kekhawatiran kira-kira tanda kutip Tuhan bertindak atau diam ya diam saudara sering kali kita bilang ini ya sudah lah Tuhan tak serah keuanganku tapi khawatir makanya firman Tuhan berkata yang diserahkan yang paling bahaya itu khawatirmu ini jangan hanya menyerahkan masalahmu uang ngomong di mulut serahkan keuanganku tapi yang paling penting Tuhan bilang gini nak kalau sudah serahkan kehidupan keuanganmu ya serahkan khawatirmu baru aku akan bertindak karena kalau kamu tidak percaya aku ya diam nunggu kamu makanya ada firman tadi masmur 55 ayat 23 disuruh serahkan kekhawatiran bukan hanya serahkan hidupmu tapi serahkan kekhawatiran maka ia akan bertindak firman ini jelas berkata serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah malam ini siapa yang khawatir itu bahaya akan melihat apa yang saudara takutkan itu makin menimpa saudara karena Tuhan diam tapi kalau hari ini malam ini Tuhan aku berdosa Tuhan aku bersalah selama ini aku salah aku memang ngomongnya di mulut ya keuanganku milikmu tak serahkan tapi aku tidak pernah nyerahkan khawatirku terbukti apa hidupmu khawatir khawatir buka mata khawatir mau tidur khawatir makan khawatir mandi khawatir jalan-jalan khawatir kerja khawatir apapun setir mobil khawatir ya tidak bisa saudara hari ini Tuhan mau serahkan keuanganmu serahkan khawatirmu baru Tuhan akan bertindak ya jadi kalau makin khawatir menghalangi Tuhan bertindak yang pertama yang kedua kenapa khawatir itu membuat apa yang kita takutkan makin terjadi karena khawatir menghalangi Tuhan yaitu untuk menunda waktunya saudara percaya Roma 1 ayat 17 orang benar akan hidup oleh iman ingat loh ya orang benar Roma 1 ayat 17 akan hidup oleh iman jadi kalau saudara khawatir buka mata khawatir mandi khawatir mau tidur khawatir ya kerja khawatir kemanapun cetir mobil khawatir itu orang benar atau bukan semakin saudara banyak khawatir maka Tuhan itu akan menunda waktunya karena dianggap ujiannya gagal fail fail gagal makanya makin khawatir makin yang ditakutkan khawatirkan makin menimpa terus karena Tuhan tidak mau memulihkannya ditunda lawong tidak lulus jadi orang benar Roma 1 ayat 17 orang benar akan hidup oleh iman bukan hidup oleh khawatir 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 makanya tiap hari dirubah gaya hidupnya buka mata khawatir buka mata percaya tutup mata percaya mandi percaya makan percaya setir mobil percaya duduk percaya lihat fakta percaya itu aja ketika hidupmu dipenuhi percaya 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 maka Tuhan mempercepat waktunya makin khawatir dianggap tidak lulus lulus yang ditakutkan menimpa terus diulang diulang prosesnya diulang diulang padang gurun puter puter sampai capek saudara kenapa Tuhan bilang tidak lulus orang benar akan hidup oleh iman ini hidup jadi orang kristen tiap hari baca firman doa menyembahan lah kok hidupnya khawatir 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 makanya tidak boleh nyalain Tuhan yang ditakutkan khawatir makin menimpa kenapa karena Tuhan tidak bertindak yang kedua Tuhan menunda waktunya yang ketiga khawatir itu membuat kita tidak berdaya oleh masalah mas Yesaya 30 ayat 15 tenang percaya terletak kekuatan makin khawatir hidupmu makin diperdaya oleh masalah masalah ya seneng terus kenapa karena hidupmu makin khawatir orang yang tenang percaya itu terletak kekuatan kita tapi kalau kita hari ini khawatir maka itu terletak kelemahan sehingga apa sehingga masalah itu membuat kita makin diperdaya oleh masalah itu sebabnya kita makin tidak berdaya saudara itu sebabnya hari ini yuk saya sudah selesai tidak perlu khawatir bu Eli gimana caranya supaya tidak khawatir karena hari ini khawatir itu jelas firman ini tadi membahas tiga hal itu akan menutup jalan hidupmu khawatir itu akan membuat saudara makin depresi saudara tidak akan menikmati banyak hal khawatir itu yang ditakutkan dikhawatirkan akan makin menimpa saudara kenapa karena makin Tuhan tidak bertindak makin Tuhan menunda waktunya yang ketiga tadi makin apa membuat saudara makin tidak berdaya oleh masalah yang kedua tadi apa di review sebentar bagaimana kita kalau mengalami depresi karena semakin saudara khawatir saudara makin depresi yaitu yang pertama karena saudara makin panik saudara makin tidak lihat pemeliharaan Tuhan dan saudara itu akan makin goyah makanya hari ini yuk jangan dilihat terus faktanya tip yang paling sederhana yaitu serahkan khawatirmu kepada Tuhan malam ini jangan makin dilihat makin dihitung makin khawatir makin dilihat fakta makin takut makin direnung renungkan masalah kita makin panik loh saudara jujur ini tidak boleh terjadi saudara makanya jangan hitung hitung terus memang sudah tidak cukup hari ini yang mencukupkan nanti Tuhan memang kemampuan tidak bisa mencukupkan 5 ribu orang gimana caranya yang dipunya serba sedikit sudah lah hari ini jangan makin dihitung makin dihitung makin khawatir makin dilihat makin takut makin direnung renungkan masalah makin panik alangkah jauh lebih baik yuk buka ayat yang terakhir bu Eli yuk kita baca Filipi 4 ayat 6 sampai 7 selesai ayat ini kita selesai kita mau berdoa saudara malam ini yuk tidurlah malam ini jangan bawa khawatir lagi ingat ya kalau tidak diserah serahkan nanti Tuhan tidak bertindak bertindak saudara harus perintah Tuhan serahkan kekhawatiran malam ini kepadaku maka aku akan bertindak Filipi 4 ayat 6 sampai 7 janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga nah itu firman ya malam ini kita tidak boleh khawatir bu Eli tentang suami tidak punya uang bokeh nanti bangkrut gimana tidak boleh kalau firman Tuhan berkata janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun apapun juga tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa permohonan ucapan syukur damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran mu dalam Kristus Yesus hari ini daripada khawatir yuk kita berdoa dengan ucapan syukur dengan permohonan ucapan syukur dengan hati yang damai karena kita sudah serahkan kekhawatiran kepada Tuhan Tuhan Yesus memberkati yuk siapa yang khawatir saudara boleh taruh tangan saudara di dada hendaknya jangan khawatir tentang apapun juga malam ini apa yang menjadi kekhawatiran kita buang semua hendaklah janganlah kamu khawatir tentang apapun apapun juga tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah hari ini yuk kita mau doa kita mau serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan malam ini jangan sisahkan kekhawatiran di dalam pikiranmu kita mau serahkan total apapun juga itu total jangan berserahnya separoh separoh nanggung nanti tidak lihat apa-apa nanti itu nutup jalan hidupmu sendiri kalau sudah berserah ya berserahlah total Bapak terima kasih malam ini kami datang di hadapanmu kami mau menyerahkan segala kekhawatiran kami tentang apapun juga baik tentang anak-anak kami tentang rumah tangga kami tentang kesehatan kami tentang keuangan kami tentang pekerjaan kami tentang hari esok kami kami sudah serahkan ke dalam tanganmu kami hanya bisa mengucap syukur buat apa yang Tuhan sudah sediakan sampai hari ini biarlah damai sejahtera sukacitamu melampaui segala akal itu tetap tinggal dalam kehidupan kami kami tidak mau Tuhan hati kami dipenuhi rasa khawatir ketika kami sudah menyerahkan maka yang tinggal di dalam hati kami hanyalah damai sejahtera dan sukacita Allah kami mau bersyukur atas apapun juga terima kasih Bapak biar malam ini kami bisa tidur kami tidak lagi dengan beban yang berat tidak lagi dengan rasa kekhawatiran khawatir ini khawatir ini jangan jangan ini jangan jangan ini tapi kami bisa tidur dengan berserah total dan ketika kami berserah kami tahu engkau bertindak engkau bergerak engkau bergerak engkau bertindak setiap engkau bertindak bergerak maka terjadi perubahan yang besar dan dasyat terima kasih ya Bapak biarlah sebentar kalau kami mau istirahat Tuhan kami percaya kami mau istirahat dan kami mau berpisah satu dengan yang lain biarlah kami terima berkat Abraham Isaac Yaakub damai sejahtera Allah Bapak Putra Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai maranata Tuhan Yesus datang kedua kali yang diberkati dan percaya berkata Amin God bless semuanya good night selamat malam Sampai jumpa